Adil ke Atalino bacuramin ke Asaruga basengat ke Ajubata, arus, arus, arus. Adil ke Atalino bacuramin ke Asaruga baseng. negara lima konvensi dan 28 tempatan kota yang ada di Indonesia juga keseluruhannya 8400 lebih 8400 lebih jumlah pasukan anggota yang saya kunjungi untuk saya pribadi sudah saya kunjungi 7 kabupaten pertama Melawi, Sintang, Nekadau, Sanggau, Landak, Bentayang, dan Ketapang disitu saya sudah membantu untuk melebarkan sayap Nariu Bodo Bapakulerajak pasukan merah dibawah satu komando panggungan milah dimana kita tujuangnya untuk mempercetukkan daya yang kedua untuk menyelamatkan generasi-generasi muda daya yang ketiga untuk menjaga tempat-tempat keramat dan NKRG harga mati ideologi adalah ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu kedua menti daya itu sudah siap di diri negara kita tujuang adalah Republik Indonesia kalau untuk pasukan merah Tariu Bodo Bapakulerajak memang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat adat daya karena selama ini semakin berkembangnya zaman perkembangan dunia banyak yang sudah lupa dengan adat-adat dia sendiri dan disitu Tariu Bodo Bapakulerajak bukan merubah atau mengganti atau mengganti atau menghilangkan hukum adat atau adat istiadat setempat tapi Tariu Bodo Bapakulerajak untuk mengajak masyarakat adat ingat lagi dengan adat istiadatnya setempat itu misi-misi yang bisa saya sampaikan terus mempersentukan daya lewat adat dan budaya dan dunia itu tujuan pertama kenapa sangat penting kenapa banyak kita lupa dan malu mengatui diri orang daya padahal dia orang daya makanya apapun agamamu apapun warna bajumu sepertimu kalau kamu daya tetap daya daya harus jadi tuan di tanah sendiri ada lagi kita butuhkan kita supaya kita selalu bersinergi dengan masyarakat adat daya bersinergi dengan DNI Polri untuk mengamankan dan membantu pemerintah dalam pembangunan dalam segi pertama sosial yang kedua membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan yang ketiga daya harus bintang bermasabat berdaulat dan daya harus menjadi tuan di tanahnya sendiri atau anggota yang di luar biasa dan anggota yang luar biasa dan anggota simpatisan itu juga apa yang kita ketahui kita jangan alergi dengan komunitas-komunitas daya bersinergi mari kita bekerja sama untuk menjaga tanah borneo tanah salimantan tanah daya dan negara NKRI agama mati setiap dari perjuangan pasti ada hambatan dan tantangan dan gentang itu tidak terlepas karena itu adalah suku alam karena sesama orang daya saja suku daya saja ada yang tidak menerima karena dia belum paham tentang karyu bodoh bangkulirajak tentang dia masih banyak-banyak yang beranggapan karyu bodoh bangkulirajak itu adalah anjang untuk menemukan imu anjang untuk menyembah berhala atau mengatakan juga karyu bodoh bangkulirajak itu ajaran sesat padahal itu bohong semua makanya karyu bodoh bangkulirajak untuk mengajak anggotanya harus rajin berdoa rajin sembahyang dan disertai dengan depan kamu kenapa yang membuat kita kuat adalah iman kita apa kata Yesus jika sebesar sebiji secawi saja imanmu maka gunung pun mampu engkau pindahkan dan juga ada kitipan di Injil Matius 5 ayat 17 janganlah engkau menyangka aku datang ke dunia untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi tapi aku datang ke dunia untuk mengenapinya barang siapa yang mau menghilangkan ataupun mau mengurangkan hukum Taurat dan kitab Nabi dia akan menanggung bersama disitu priman Taurat mengatakan dia mengenapi berarti dia tidak melarang yang penting tujuan itu baik di dunia dan di akhirat Taurat dan kitab-kitab 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 Storat dan kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Terima kasih telah menonton